Salam, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak-Ibu semua selalu dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat. Di masa pandemi yang masih terus berlangsung, kita tetap menjalankan protokol kesehatan pada saat kita keluar dari rumah. Dengan menjalankan, mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Bapak-Ibu sekalian, selamat datang di webinar Pemerhati dan Pemimpin Generasi. Malam hari ini, kita kembali melaksanakan webinar yang terselenggara berkat kerjasama Wahana Visi Indonesia dengan Bilangar Research Center dan Kemer, Counselor and Partners. Nah, webinar malam hari ini Bapak-Ibu sekalian merupakan rangkaian dari webinar yang kita telah lakukan di 1 Oktober 2020 yang lalu. Nah, malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Age of Anxiety. Nah, kalau yang di webinar yang lalu, kita berbicara tentang Connected but Alone. Nah, di mana generasi milenial yang terkoneksi, tetapi mereka masih merasa sendiri dan justru rentan dengan kesendirian. Dan juga telah dikemukakan fakta-fakta dan riset. Nah, kami juga melihat ada Bapak-Ibu yang sudah bergabung di webinar yang lalu, di 1 Oktober yang lalu. Nah, terima kasih Bapak-Ibu sudah bergabung di webinar malam hari ini. Nah, bagi Bapak-Ibu yang baru pertama kali bergabung di webinar ini, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat mengikuti. Nah, jangan takut Bapak-Ibu tidak akan ketinggalan karena ini masih berupa rangkaian. Jadi, pasti ada sambungannya dan Bapak-Ibu pasti bisa mengikutinya dengan baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan memulai webinar kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Nah, saya persilahkan Bapak Anil Dawan untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Anil Dawan ini adalah Fed and Development Manager Wahana Vis di Indonesia. Silakan, Pak Anil. Ya, terima kasih, Oli. Selamat datang Bapak-Ibu sekalian. Mari kita akan mengawali acara kita. Tuhan yang punya acara hari ini dan kita adalah penata layanan dari acara ini. Dan supaya acara ini terselenggara dengan baik, kita akan minta pertolongan Tuhan melalui roh kudusnya untuk supaya kita bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak di surga, Bapak pemelihara kehidupan kami, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas pertolonganmu, kuatkuasa daripadamu, yang memberikan kesehatan kepada kami di kala pandemi ini. Pandemi ini membawa kami kepada satu situasi yang tidak mudah, namun kami ingin berkreasi, berinisiasi untuk tetap menyelamatkan generasi. Generasi yang mungkin merasakan kecemasan, generasi yang merasa sendiri dan tidak terhubung dalam begitu banyak situasi yang menuntut mereka untuk melakukan sesuatu. Tuhan, Engkau ada untuk menciptakan generasi. Dan generasi-generasi itu akan menjadi generasi penerus untuk generasi sebelumnya. Dan kami rindu sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai pemerhati generasi, kami ingin bersatu hati, menyatakan tekat dan niat kami untuk supaya kami dapat bergandengan tangan bersama-sama, merajut kasih, dan membangun sebuah kesadaran baru bahwa mereka, para generasi ini, tidak akan kami biarkan dalam kecemasan dan tekanan-tekanan kehidupan yang membuat mereka merasa sendiri. Kami ingin mendampingi mereka, kami ingin berjalan bersama dengan mereka, dan biarlah Engkau menyertai acara ini, karena acara ini merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap generasi, dan kami ingin supaya kasih setia Tuhan dihadirkan melalui percakapan kami ini. Bapak berkatilah para pembicara, Ambamu Pak Hans, Ibu Meruli, maupun juga Ibu Medinda, Olive, dan juga rekan-rekan kami yang lain, dan seluruh para peserta yang boleh bersama dengan kami. Ialah kuasa Tuhan yang menyertai kami, dan membuat kami tetap bersuka cita dan berbahagia, dan memberikan semangat kepada kami untuk memberikan kontribusi yang terbaik dari talenta yang Tuhan mengharuniakan. Mari Tuhan, berajaralah di tengah-tengah kami, pimpin dan tuntunlah kami, hikmat roh kudus menyertai kami, dan memampukan kami untuk melakukan dan menyelenggarakan acara ini, karena ada juga di dalam penyelenggaran dan pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan seluruh acara, rangkaian acara, dari awal pertangan sampai pada akhirnya, di dalam kuat puasa dan campur tangan Tuhan. Puji lah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, Kak Olive. Ya, terima kasih Pak Anil. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersama akan mendengar kata sambutan dari perwakilan Wahana Visi Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Asteria Aritonang. Beliau adalah Direktur Digital Partnership, dan juga Inovation. Inovation. Wahana Visi Indonesia. Maaf, Kak. Silakan, Kak Aster. Iya. Pak Olive. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, para pemimpin dan pemerhati generasi, selamat datang di webinar kedua dari tindak lanjut Church Leaders Gathering yang diselenggarakan pada bulan Februari lalu. Pandemi ini membawa kita pada terobosan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual, tapi biarlah meskipun secara virtual, kita tetap boleh terus saling menopang satu sama lain, dan lakukan pelayanan yang luat percayakan kepada kita. Pada malam hari ini, kami berharap tentunya Ibu Bapak sekalian dalam kondisi yang sehat, tapi kalaupun kurang sehat, kiranya segera pulih dan boleh beraktifitas seperti sediakala. Seperti tadi sudah disampaikan, bahwa tema malam ini adalah Age of Anxiety. Dalam webinar malam ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari para nasumber kita, ada tiga nasumber, dari Wahana Fisi Indonesia, Bapak Ruli Hutapea, lalu dari Bilangan Research Center, Bapak Hans Geni Artanto, dan dari Kemer Counselor and Partners, Ibu Merlinda Jusak. kami sangat menyambut baik kerjasama dengan BRC dan juga Kemer, dan berharap ke depan juga kita bisa bekerjasama dengan lebih banyak lembaga lagi, untuk sama-sama memikirkan, dan memberikan pemikiran-pemikiran kita yang terbaik, untuk melayani generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kami juga berharap melalui kegiatan pada malam hari ini, kita semakin dikuatkan, dan semakin dituguhkan, dan kita semakin mendapatkan motivasi, dan juga panggilan kita semakin teguh untuk terus melayani generasi di mana Tuhan menghadirkan kita saat ini. Kita akan bersama-sama, mendengarkan, dan nanti pada bagian akhir, kita juga punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita. Baik, terima kasih Kak Aser. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan para pembicara kita malam hari ini, mereka-mereka yang nantinya akan memfasilitasi, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa Bapak Ibu mengetahui lebih jauh, lebih lanjut mengenai tema seminar kita pada malam hari ini. Untuk pembicara yang pertama, beliau dari Wahana Visi Indonesia, Pak Ruli Hutapea. Halo Pak Ruli. Apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Baik. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Merlinda Yusak, dari Kemer. Halo Ibu Merlinda. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Apa kabar Ibu? kabar sehat. Puji Tuhan. Baik. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan pembicara kita yang ketiga, yaitu Bapak Hans, Pak Hans Geni, beliau dari Bilangan Research Center. Selamat malam Pak Hans. Selamat malam. Iya. Terima kasih Pak Hans, Ibu Merlinda, dan Pak Ruli yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita akan langsung saja memulai untuk sesi kita yang pertama. Sesi yang pertama ini kita akan berbicara tentang terhubung namun cemas yang akan dibawakan oleh Bapak Ruli. Ya, Bapak Ruli dari Wahana Visi Indonesia. Beliau adalah Path and Development Specialist. Ya, saya akan membacakan TV dari Pak Ruli. Ya, Pak Ruli ini beliau adalah kelahiran tahun 80. Wah, Pak Ruli ini masuk generasi Y ya Bang ya. Biasanya Pak Ruli akrab bisa apa? Kita panggilnya Bang Ruli nih. Ya, terus kemudian Bang Ruli ini mengambil jurusan pendidikan, jurusan misiologi. Lalu beliau bergabung dengan Wahana Visi Indonesia sejak tahun 2010. Dan beliau sempat menjadi area development program di beberapa wilayah, di Papua dan juga di Nias. Dan di tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi Path and Development Specialist di Wahana Visi Indonesia. Baik, selanjutnya kita berikan saja panggung apa, layar dan mic kepada Pak Ruli. Silahkan, Pak Ruli. Terima kasih Kak Ruli buat kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berjumpa walaupun harus berjumpa melalui layar virtual pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil research Barna pada tahun 2018. Boleh ditampilkan PPT-nya? Kak Grace. Oh ya. Hari ini saya akan membahas tentang survei bagaimana kecemasan yang ada pada usia muda pada usia 18 sampai 35 tahun. Jadi kalau pada webinar yang pertama kita membahas bagaimana usia-usia tersebut terkoneksi secara global. Mereka bisa berkoneksi secara global secara keseluruhan ke seluruh dunia dan namun mereka merasa sendiri. Ketika ditanya mereka merasa kesendirian. Mereka memiliki kesendirian. Nah malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana dalam koneksi itu tetap kembali dalam keterhubungan usia tersebut dalam keterhubungan dan bagaimana mereka mengalami kecemasan. Ini belum ada belum tampil PPT-nya. Chris boleh bantu? Sudah muncul. Hari ini presentasi saya berjudul Terhubung Namun Cemas. Sekali lagi presentasi saya merupakan hasil penelitian. Saya tidak akan masuk banyak ke dalam rekomendasi maupun pemaknaan atas riset. Nanti akan dibantu oleh Ibu Mer dan Pak Hans yang akan memberikan rekomendasi dan pemaknaan dari hasil riset ini. Refleksi dari hasil riset ini. Namun pada bagian ini saya lebih fokus untuk mempresentasikan hasil riset. Boleh lanjut? Nah hasil riset ini sudah ada di bukukan. Bapak Ibu bisa membaca hasil riset ini secara utuh di dalam satu laporan penelitian judulnya Connected Generation. Ada dua. Satu yang global. Bisa lanjut. Dan yang ini untuk yang untuk Southeast Asia. Jadi laporan penelitian untuk Southeast Asia. Lanjut. Nah metodologi riset ini kita mewancarai kita men-survey 15.639 dengan sebaran survei seperti ini. Dari North America ke Eropa Asia Oceania Afrika dan Latin America. Jadi itu ada 25 negara total dengan 9 bahasa. Jadi yang disurvey adalah orang muda yang berusia 18 sampai 35 tahun. Walaupun memang dalam survei tersebut kita tidak memisahkan agama apa. Jadi tidak ada tabulasi untuk menentukan yang disurvey itu orang yang beragama apa. Jadi fokusnya hanya untuk usia 18 sampai 35 tahun di lima benua dengan total 15.639 responden. Dan kita ada di 25 negara dan 9 bahasa yang kita coba survei dalam responden kita. Oke lanjut. Dan kalau kita lihat sebarannya untuk Asia ini yang kita survei untuk Asia kita men-survey di lima eh sorry 1, 2, 3, 4 ada di 7 negara Indonesia kita men-survey 500 orang. Jadi nah hasil survei ini kita coba membandingkan negara-negara terdekat dengan Indonesia nanti hasilnya kita coba bandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Walaupun untuk Asia sendiri sebenarnya kita men-survey 7 negara dengan sampling untuk Indonesia sebanyak 500 responden dalam survei ini. Lanjut. Nah yang pertama yang kita lihat dalam survei ini adalah bagaimana mereka kita bertanya tentang kekuatan spiritual kekuatan yang di luar dari dunia ini. Nah disini yang menarik kalau kita lihat untuk Indonesia kalau kita lihat di lingkaran kedua 75% yang di responden masih percaya bahwa ada kekuatan spiritual yang ada dan jumlah yang tidak percaya itu sekitar 23% jadi mereka dari yang disurvey itu tidak percaya ada kekuatan di luar dunia ini dalam kekuatan spiritual dan Indonesia cukup lebih baik dibanding dengan negara-negara lain kalau kita lihat Singapura pada lingkaran yang ketiga hanya 43% yang mereka percaya ada kekuatan spiritual dan pada sisanya sebesar 57% mereka tidak percaya artinya apa artinya bahwa mereka tidak percaya ada kekuatan atau bisa kita katakan mereka tidak percaya ada kekuatan Tuhan dibalik semua ini mereka cuma percaya bahwa hanya 75% yang bilang ada kekuatan yang percaya ada kekuatan spiritualitas di luar dunia ini lanjut nah lalu kita mulai bertanya apa sih yang membuat mereka ragu dengan kekuatan dimensi spiritual itu kalau kita coba kelompokan lima terbesar alasan mereka untuk ragu di dalam survei itu yang menarik adalah yang paling tinggi itu berbicara tentang mereka percaya bahwa ada kemunafikan dari orang-orang yang beragama jadi mereka bilang mereka tidak percaya karena ada kemunafikan dari orang-orang beragama itu merupakan alasan terbesar jadi ada apa ada kemunafikan dari orang-orang beragama lalu yang kedua bicara tentang sains tentunya dan yang menarik adalah untuk konteks di Indonesia yang paling tinggi alasan mereka tidak percaya itu adalah penderitaan manusia jadi penderitaan itu membuat mereka tidak percaya akan kekuatan spiritualitas dan kita lihat pada nomor empat itu adalah konflik yang ada di dunia ini jadi pertama adalah kenapa mereka tidak percaya dalam kekuatan spiritualitas pertama karena mereka melihat ada kemunafikan dari orang-orang beragama yang kedua ada sains yang ketiga tentang penderitaan manusia dan yang ketiga adalah konflik di dunia ini jadi empat besaran itu yang membuat orang-orang usia 18-35 tahun mereka tidak bilang kami tidak percaya dengan kekuatan spiritualitas dengan melihat hal-hal tersebut lanjut nah pada bagian yang kedua pada bagian yang berikutnya kita melihat ini juga sudah disampaikan pada pertemuan pada webinar yang lalu apa sih yang termasuk dalam kategoris dari keterhubungan itu koneksitas itu nah secara global mereka bilang bahwa mereka terhubung secara global itu dengan event-event yang terjadi di seluruh dunia melalui media-media sosial dan yang lain dan 77% mereka bilang mereka terhubung dan mereka bilang kami terhubung dengan seluruh orang di dunia jadi generasi tersebut lebih dari 50% usia tersebut terhubung dengan kelompok-kelompok di seluruh dunia namun yang menarik walaupun mereka terhubung secara global dengan orang-orang di seluruh dunia namun secara relasional dengan orang-orang di sekitar mereka mereka hanya 33% yang merasa bahwa ada orang-orang yang peduli dengan mereka dan kadang-kadang mereka 32% yang bahkan berkata bahwa mereka percaya jadi kalau ini sekitar satu dari tiga orang hanya satu orang yang merasa mereka itu memiliki dipedulikan dipercaya oleh orang-orang sekitar mereka walaupun kalau kita lihat secara global mereka terhubung hampir dari 50% bahkan dengan peristiwa-peristiwa di dunia mereka terhubung hampir 77% artinya apa? artinya bahwa mereka bisa mengetahui seluruh hal yang peristiwa terjadi di dunia ini mereka bisa terhubung dengan seluruh orang di dunia ini namun secara relasi yang langsung mereka rasakan itu hanya 33% mereka dipercaya dan mereka diperdulikan jadi ada seperti gap yang cukup besar mereka bisa terhubung dengan dunia tapi dengan lingkungan sekitar hanya 33% dan 32% bisa lanjut? nah jadi bahwa generasi yang terkoneksi tadi secara global mereka bisa terkoneksi secara global tapi mereka tidak merasa dikasihi dan didukung oleh orang-orang sekitar mereka jadi itu satu temuan yang menarik bahwa mereka bisa terhubung dengan seluruh dunia kalau bahasa gaul sekarang mereka bisa eksis dengan seluruh dunia namun mereka tidak punya relasi yang cukup baik dengan orang-orang sekitar mereka bisa lanjut? nah ini sebarannya kalau kita mau melihat sebarannya tadi kan angka secara global itu sekitar 33% kalau kita fokus lagi ke Asia negara-negara maju seperti Singapura bahkan lebih kecil sekali mereka sekitar 26% malah yang terhubung yang merasa dipedulikan dan dicintai hanya sekitar 26% sampai 22% Indonesia cukup baik nah walaupun Indonesia yang buruk adalah mereka merasa tersendirian ini paling sedikit sangat sedikit sekali jadi mereka kami dipedulikan ada sekitar 38% disini nah namun yang paling kecil di seluruh negara Asia adalah Indonesia jadi usia 18 sampai 35 tahun hanya 11% yang mengaku bahwa 11% berkata bahwa kami sendiri dan kami kesepian kami isolated nah menarik bahwa di Indonesia dengan konteks masyarakat yang majemuk yang apa masyarakat yang kekeluargaan 11% usia tersebut berkata bahwa mereka merasa sendiri dan terisolasi walaupun 38% berkata bahwa kami dipedulikan jadi Indonesia termasuk negara dengan jumlah paling kecil apa hanya 11% dan mereka berkata bahwa mereka merasa kesendirian mereka terisolasi lanjut nah kalau kita melihat secara apa potret emosi untuk usia muda gitu kan untuk usia 18 sampai 35 tahun kalau kita lihat di sini Indonesia tadi tadi 38% 38% orang di Indonesia merasa mereka dipedulikan 21% kalau kita lihat di lingkaran ini 21% mereka percaya dan Indonesia yang paling kecil jadi menarik ini jadi 38% orang Indonesia merasa dipercaya namun untuk 38% mereka merasa dipedulikan namun untuk dipercaya untuk tingkat Asia Indonesia paling kecil Indonesia hanya 21% sama untuk merasa aman jadi orang Indonesia merasa tidak aman jadi dengan pilihan hidup dengan bagaimana mereka memilih paling hidup Indonesia paling kecil dan ya cukup baik untuk merasa aman nah yang menarik tapi orang Indonesia punya optimistik dari semua negara Asia Indonesia usia 18-35 tahun optimis jadi kita paling tinggi untuk bicara masalah optimistik namun untuk mencapai goal untuk mencapai goal Indonesia yang paling apa Indonesia juga lumayan tinggi 29% kalau dibanding dengan global Indonesia lebih baik jadi yang paling kalau kita lihat dari grafik ini yang paling kecil bahwa orang di Indonesia untuk usia 18-35 tahun itu punya konsens untuk masalah dipercaya dibanding dengan negara-negara lain dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia dan kita cukup banyak orang peduli namun kalau untuk percaya itu sangat kecil sekali bisa lanjut ya ini emosi berikutnya nah Indonesia yang tidak yakin dengan masa depan itu paling sedikit 16% jadi hanya 16% dari usia itu yang ragu mereka ragu dengan masa depan dibanding dengan negara Asia dibanding dengan Singapura dan Malaysia Indonesia paling kecil jadi ada banyak hanya sedikit orang di Indonesia yang cukup yakin dengan masa depannya sama di sini juga sama mereka tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan jadi bicara masalah keraguan orang Indonesia masih punya isu di situ lalu untuk bicara masalah tekanan ketertekanan Indonesia 18% dibanding dengan negara-negara lain jadi 18% berasa tertekan dan 23% perlu untuk menjadi sempurna sama juga ketika harapan dengan orang tua punya 15% dan ini yang menarik ini judged judged by older generations jadi ada isu yang cukup serius bagaimana orang-orang muda itu di-judge oleh generasi-generasi yang lebih tua bisa lanjut kalau bicara masalah kekhawatiran anxiety 26% orang Indonesia khawatir jadi lebih kecil dibanding dengan negara-negara seperti Singapura Singapura sekitar 41% jadi kita orang Indonesia masih jauh lebih baik ketika melihat kekhawatiran juga kekhawatiran untuk gagal kita sekitar 33% dari usia itu namun kalau kita lihat secara global berarti ada cukup banyak orang-orang di dunia ini yang merasa khawatir dan kalau kita bicara masalah identitas ya Indonesia lebih baik 15% yang merasa insecure dibanding dengan Singapura dan negara-negara seperti Malaysia dan kalau kita bicara depresi ada 16% orang Indonesia yang mengalami kesedihan dan depresi dan bicara masalah kesetian ada 11% dan ketersediaan kesempatan ada 17% jadi kalau kita lihat mungkin angka ini di range kalau untuk Indonesia itu sekitar kalau dari 10 orang ada 2 orang yang punya masalah kekhawatiran untuk usia 18-35 tahun itu cukup cukup besar jadi kalau ada 10 orang maka 2 hampir 2 diantara mereka mengalami kekhawatiran dalam potret emosi dari hasil survei ini bisa lanjut nah jadi kalau kita lihat disini kalau kita lihat grafik kedua ini untuk Indonesia itu itu lebih sedikit yang mengalami kekhawatiran dibanding dengan Singapura dan Malaysia Singapura dan Malaysia itu 18% yang mengalami kekhawatiran Indonesia cuma 10% kalau dibanding dengan global kita 20% artinya apa? Indonesia masih jauh lebih baik saya tidak mau menerjemahkan kenapa Indonesia kurang khawatir hanya sedikit orang yang tidak khawatir mungkin kita masih punya relasi yang cukup kuat diantara sesama orang muda atau bagaimana orang muda masih punya relasi yang cukup kuat dengan generasi generasi di atasnya bisa lanjut apa yang bisa kita lihat dari hasil survei barusan yang pertama adalah bahwa generasi usia 18 sampai 35 tahun itu membutuhkan bagaimana mereka bisa terkoneksi dengan gereja mereka tadi kalau kita lihat survei tadi mereka bisa terkoneksi dengan dunia ini sekitar 70% mereka tahu event di dunia ini mereka kenal seluruh orang di dunia ini namun di dalam relasinya ketika bagaimana mereka diperhatikan dan mereka merasa dikasihi dicintai bahkan mereka mengalami kesendirian cukup besar artinya apa bahwa tidak cukup dengan koneksitas secara global yang perlu dibangun adalah bagaimana membangun koneksitas secara lokal secara emosional keterlibatan di dalam koneksi-koneksi yang dibangun di gereja itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dari hasil paparan yang tadi angka-angka tadi nanti kita akan bisa lihat lebih jauh dari paparannya Ibu Mer dan Pak Hans dalam bagian berikutnya bisa kita lanjut ya yang berikutnya adalah bahwa tadi ketika kita melihat angka-angka usia 18 sampai 35 tahun tadi usia orang muda dalam usia tadi bahwa mereka ingin melihat kekristenan itu menjadi sesuatu yang benar mereka tidak ingin melihat bahwa itu cuma benar saja kadang-kadang kita bilang oh kekristenan itu benar dogma kita benar namun yang mereka ingin mengerti adalah itu baik atau tidak jadi kalau kita selama ini berkata benar ya seharusnya ketika itu baik maka itu benar namun mereka tidak cukup dengan berkata kami orang benar namun kami ingin melihat apakah itu sesuatu yang baik apakah itu good karena apa karena ketika merehat tadi kalau kita lihat grafik di awal tadi bagaimana orang-orang muda tadi ketika mereka melihat spiritualitas yang mereka lihat itu tadi apa kenapa mereka tidak percaya pada spiritualitas yang pertama adalah kemunafikan pada pemimpin agama kemunafikan pemimpin agama dan yang kedua mereka melihat penderitaan artinya apa mereka ingin lihat ini bukan cuman benar ini bukan cuman benar atau salah namun ini baik bagi kami apakah kami bisa terkoneksi secara baik dengan semua isu-isu itu jadi itu paparan saya pada malam hari ini jadi kalau saya coba bisa sampaikan dalam presentasi saya barusan adalah jadi mereka bisa terkoneksi secara global mereka bisa berhubungan dengan banyak orang di seluruh dunia namun kalau kita melihat portret emosi mereka ada kecemasan di situ ada keraguan bahkan kalau kita melihat dalam aspek spiritualitas dalam usia-usia itu tadi dikatakan kalau Indonesia masih lebih baik masih ada 75% yang percaya pada dimensi spiritualitas ada 25% yang ragu dan tidak percaya dalam apa kalau kita lihat dari research tadi nah proses itu mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh sebenarnya tadi bagaimana tidak hanya mengkoneksikan orang-orang muda secara global namun bagaimana membangun relasi yang emosional konektivitas emosional konektivitas secara lokal secara gereja bagaimana mereka bisa terlibat bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam proses-proses yang ada di gereja nanti mungkin setelah sesi ini Ibu Mer akan membantu kita dan Pak Hans mungkin akan membantu kita melihat refleksi lebih jauh bagaimana hal-hal itu dapat dilakukan dan bagaimana gereja dapat terlibat lebih jauh dalam membangun koneksi-koneksi emosional untuk melihat isu-isu kecemasan anxiety keraguan dan kesepian yang dimiliki oleh orang-orang pada usia 18-35 tahun mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan semoga itu nanti kita bisa diskusi lebih jauh pada bagian nanya jawab pada bagian saya kembalikan kepada terima kasih Bang Ruli menarik sekali Bapak Ibu yang tadi dipaparkan oleh Bang Ruli tentang kondisi generasi usia 18-35 tahun menurut survei dari BARNA yang saya catat disini juga secara keseluruhan kondisi kekhawatiran usia 18-35 tahun di Indonesia itu masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tadi Singapura dan sebagainya namun yang menjadi catatan adalah kita masih perlu membangun hubungan emosional secara lokal di gereja atau di tempat-tempat pelayanan generasi usia 18-35 tahun ini juga ingin melihat kekristenan itu bukan saja sebagai sesuatu yang benar tapi juga yang baik yang bisa memberi buah atau berdampak bagi kehidupan menarik sekali nah Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah punya pertanyaan ingin ditanyakan silahkan mencatat dalam kolom question and answer kolom tanya jawab nah nanti akan dijawab oleh masing-masing pembicara pada malam hari ini nah baik Bapak Ibu sekalian kita langsung beranjak ke pembicara kita yang kedua kita akan memanggil Ibu Merlinda halo 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 Bu Merlinda selamat malam selamat malam selamat malam ibu iya bajunya birunya mantep iya Bu Merlinda ini Ibu akan berbicara tentang Age of Anxiety ya Bu ya ya saya bacakan dulu profil Bu Mer ya Bapak Ibu sekalian saya bacakan dulu profil Ibu Mer nah jadi Ibu Mer ini Bapak Ibu sekalian beliau adalah founder dari Kemer founder dari Kemer lalu kemudian beliau juga founder counselor and trainer di Kemer counselor and partners nah terbelakang beliau beliau berpendidikan psikologi juga counseling dan beliau beliau sebagai assessor training yang bersertifikasi serta behavior analis yang bersertifikasi nah Bu Mer ini juga melayani di beberapa bagian beliau sebagai counselor dan facilitator juga pelayanan di rutan ya Bu ya lalu beliau juga sebagai melayani di Christian Men's Network lalu di wanita bijak dan saat ini beliau juga melayani di karir counselor di Kemer counselor and partners beliau sudah berkeluarga dan mempunyai tujuh orang anak wow baik Bu Mer untuk selanjutnya layar dan mic ini saya berikan kepada Ibu silahkan Bu Mer terima kasih Olivia ya selamat malam Bapak Ibu terima kasih kesempatan ini senang sekali pada lanjutan dari sesi sebelumnya dan fresh sekali dibawakan oleh Pak Ruli jadi saat ini kita akan mengerti mendalami mengenai Age of NCHT mengapa memang Indonesia dewasa muda lebih sedikit dan tetap saja walaupun lebih sedikit hal-hal kecemasan hal-hal yang berbau secara psikologis tidak pernah lepas dari hidup kita kadang-kadang sampai usia berapapun itu bisa mengenang ke kita nah jadi kita akan melihat apa sih kecemasan atau apa bedanya dengan ada lagi namanya khawatir ketakutan stress jadi ini satu geng sepertinya ya jadi kita akan mempelajari sama-sama kita akan melihat bahwa hal ini sebenarnya lekat dengan kita dan seberapa ini buruk mempengaruhi kita atau sebenarnya it's okay nah jadi mari kita sama-sama next kita akan melihat bahwa pada usia dewasa muda ini pada saat ini masa dewasa muda adalah masa dimana seseorang itu berprestasi jadi kalau selama usia ini orang bisa menjadi lebih bahagia lebih sukses atau stuck ya jadi bisa sukses atau stuck seringkali ketika orang sudah melewati masa ini seringkali diucap seandainya dulu bisa dimulai dari usia 40 gitu seandainya bisa dimulai dari usia 30 pasti sudah lebih baik lagi sekarang jadi pada usia-usia ini kenapa karena memang produktivitas itu terjadi pada usia dewasa muda dimana bisa mandiri sudah bisa memutuskan sudah bisa membuat sesuatu konsep yang untuk tujuan goalnya nanti goal anak muda Indonesia ataupun negara-negara di Asia pada kesempatan anak muda dewasa muda itu perlu memiliki mohon maaf Bapak Ibu sekalian sepertinya ada kendala dengan koneksi internet Ibu Mer kita akan mencoba kembali Ibu Mer bisa bergabung kembali dengan kita nah Bapak Ibu sekalian sambil menanti Ibu Mer bisa bergabung kembali silahkan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silahkan dikatakan di kolom pertanyaan ya kembali terlalu grafiknya terlalu dratis mungkin jadi saya terpentang ya jadi selain itu ya masa memberi ya masa memberi perhatian kepada sebelumnya jadi pada masa ini memang dewasa muda antara memang berprestasi sukses atau memang secara agama mau lebih dekat mau lebih perhatian lebih besar dan itu yang dinamakan memang membutuhkan komunitas atau butuh keterlibatan secara emosional pada lokal pada gereja ya selanjutnya kalau di sini kalau pernah lihat gitu ya pernah lihat film ini nah ini saya ambil cuplikan jadi ketika kecemasan itu ada pada dewasa muda pada satu pekerjaan nah apa motonya kami bekerja untuk hidup gitu ya apakah ini yang kita jalani jadi ketika kita lakukan sesuatu do what you love gitu jadi memang kita melakukannya itu untuk hidup jadwal pergi pulang sampai malam lagi dan kita akhirnya bekerja hidup gitu ya bekerja untuk mencari sesuatu sehingga kita bisa tetap menyambung hidup nah atau kebalikannya ya next kebalikannya ada yang kami bekerja untuk hidup atau kami hidup untuk bekerja nah jadi apakah kita yang mana jadi kalau memang kita menikmati kita bekerja untuk hidup menikmati jadi ya memang mungkin bisa menikmati tapi negatifnya jadi cenderung santai kadang-kadang jadi ya masuk sesukanya gitu ya jadi bisa tidak terukur apalagi dengan work from home di rumah atau bahkan pelayanan-pelayanan juga skrip gitu ya tanpa kita secara personal develop nah itu akan jadinya ya bekerja untuk nanti hidup yang penting tapi kalau kita bangun pagi kita merasa hidup ya itu untuk melakukan sesuatu untuk bekerja jadi bukan karena memang tidak ada pekerjaan ada atau tidak ada pekerjaan tapi kita tetap bisa produktif jadi bukannya sibuk tapi produktif ya jadi kalau kita bisa bernafas kembali bangun pagi menikmati itu memang untuk melakukan sesuatu nah jadi melakukannya seperti apa bagaimana ya nextnya selanjutnya kita akan lihat dulu bagaimana kecemasan itu apa itu kecemasan ya perasaan takut terhadap peristiwa dan harapannya akan terjadi jadi belum tentu itu ada sekarang bisa nanti jadi atau tak berat tapi itu sudah ada rasa takut duluan ya juga respon tubuh terhadap peristiwa juga respon tubuh terhadap stres nah itu kecemasan dan hal yang penting adalah kecemasan itu wajar wajar untuk kita semua nah bagaimana yang tidak wajar kalau gitu ya next bila kecemasan tidak wajar adalah kalau ekstrim terjadi berlebihan berbulan-bulan nah itu menjadi gangguan kecemasan nah kalau sudah berbulan-bulan akhirnya itu mengganggu ya tidak fokus kebanyakan tidur atau kurang tidur gitu sama sekali kepikirannya itu saja yang harusnya ada sesuatu yang bisa diselesaikan produktif tapi tidak menghasilkan sesuatu nah itu bisa menjadi ada tertekan yang berbulan-bulan cemas gitu menjadi gangguan stres cenderung jangka pendek kalau cemas itu dan itu jangkanya panjang sekali ya stres itu adalah jangka pendek jadi itu tidak apa-apa kalau stres kadang-kadang itu positif bisa memacu kita seandainya saya harus presentasi stres agak stres gitu tapi ternyata saya harus persiapkan lebih baik nah jadi berkurang stresnya itu jangka pendek ya jadi respon terhadap ancaman sebenarnya bukan under pressure nah itu jangka pendek tapi selesai setelah itu ya ya next jadi antara kecemasan ada yang wajar ada yang tidak wajar kalau berlebihan jadi ada takut ya jadi apa bedanya gitu kecemasan objek umum objeknya umum jadi tidak kadang-kadang ditanya jadi cemasnya apa aduh ya pokoknya rasanya gak enak ya gelisah gitu jadi cemas itu objeknya umum sekali ya kadang-kadang tanpa pemicu nah bingung gitu gak ada trigger gak ada apa tapi cemas gelisah rasanya kayaknya kok gelisah ya cemas tapi kalau ketakutan objeknya jelas takut ketinggian jelas kan takut ruangan sempit jadi mau rumah besar maksudnya ya takut apa keramaian gitu ada yang takut keramaian gitu jadi macam-macam sekali takut kehilangan handphone nah itu ada lagi sekarang penyakitnya namanya ya no mobile phone jadinya ya no mo fobia no mobile phone jadi takut kalau gak kehilangan handphone jadi kalau gak pegang itu telepon genggam rasanya kayaknya was-was ada yang hilang gitu jadi itu sudah seperti apa melekat sekali ya kalau baru di cas terus gak lama gak ada sampai satu menit kita langsung datang lagi ke handphone baru di cas ya kita liap lagi kutak-kutik lagi baru ninggalin sebentar liap lagi balik nah itu dijelas sih itu sudah namanya no mo fobia no mobile phone jadi ketakutan itu jelas banyak sekali nextnya itu perbedaan perbedaan kecemasan perbedaan ketakutan masalahnya ini diwarisi atau dipelajari pernah denger kan teman-teman semua bahwa kalau kita cemas itu memang orang tua saya orangnya cemas gitu atau kita mungkin mengenal ada orang tua yang cemas sehingga anaknya pun cemas gitu anaknya sepertinya gelisah ikut seperti turunan bagaimana kayak gitu jadi apakah itu bawaan bawaan gitu cemasnya stresnya keturunan kasian banget sih kalau dibilang keturunan tapi yang pasti itu dipelajari karena anak itu menyerap dan ketika sudah dewasa muda ditambah tekanan pekerjaan tekanan relasi ya harapan yang tidak matching dengan keinginan gitu ya harapan tapi harapan apa kenyataannya apa itu gak match ya dan tidak mau menyesuaikan itu banyak sekali jadi membuat cemas itu bisa ya jadi pola kecemasan orang tua dipelajari oleh anak-anak mungkin ini perlu flashback gitu jadi ingat-ingat artinya kita mesti melihat saya ikut mana nih orang tua papa atau mama gitu atau nenek gitu kan yang memang ada sifat ada ciri-ciri cemas gitu ada ciri-cirinya memang gelisah gitu mudah stress itu dipelajari ya jadi gak plot tiba-tiba dapat warisan enggak tapi itu dipelajari jadi ada kecemasan yang memang diwarisi ya kalau orang tua itu memang super ceria ya pokoknya yang penting simple hidup itu pokoknya easy going aja anaknya pasti ada yang nurun juga ya seperti itu sifatnya yang penting pokoknya bisa menikmati gitu ya ada yang seperti itu nah jadi mungkin kalau bagi yang punya anak banyak pun beberapa anak pasti ada yang tidak dan ada satu pasti yang nurunin ada satu yang mengikuti ya jadi itu yang namanya diwarisi kecemasan itu selanjutnya jadi kecemasan selain diwarisi ya selain diwarisi ini ada tingkatannya yang perlu diketahui mengapa tadi saya katakan ada yang berlebihan ada yang ekstrim sekali bisa berbulan-bulan karena tidak terjadi tiba-tiba ekstrim tapi itu ada tingkatan karena pertama sangat ringan jadi tingkatnya itu ringan sekali jadi masih bagus jadi orang hati-hati penuh pertimbangan karena cemas yaudah jadi memang yaudah pakai protokol pakai masker bawa lebihan gitu ya jadi bawa sanitizer cukup gitu itu masih bagus lalu meningkat keringan gelisah sudah mulai ya gelisah aduh rasanya gak nyaman ya pergi keluar apa ini orang rame sekali ya gitu gak nyaman jadi sulit fokus sudah mulai naik keringan lalu berat putus asa hilang harapan jadi bahkan udah sampai harapan itu gak punya jadi jalanin aja hidup berat itu adalah kelumpuhan psikologis atau race ya ada orang yang diberikan motivasi diberikan ide-ide tapi tampaknya hanya masuk telinga kanan keluar telinga kanan jadi gak sampai mentok ke kiri gitu ya mending kalau masuk telinga kanan sampai ke kiri ini cuman kanan keluar lagi jadi ide yang diberikan begitu banyak ya motivasi begitu banyak yang didengar mungkin firman yang didengar juga banyak sekali tapi ternyata tidak bisa dibilang bahwa orang ini mandul gitu orang ini memang gak bisa apa-apa mungkin memang ada kecemasan yang sudah bertingkat-tingkat yang sudah dialami ya stage sudah dialami sehingga mencapai titik yang sangat berat yaitu mencapai kelumpuhan secara psikologis ya demotivasi jadi gak mau atau gak bisa gak mampu gitu untuk melanjutkan ya ide-ide atau harus apa ya saya kalau sudah seperti ini ya jadi kesannya freeze gitu ya selanjutnya nextnya selain tingkat kecemasan nah kalau ada kalimat-kalimat seperti ini nah ini kan sering terjadi nih kalau ada siapapun yang sedang misalnya telpon atau besuk atau apalah ini memberi ceritanya mau memberi kekuatan ya kata-katanya ini coba gak guna khawatir ya emang sih khawatir gak guna gak menambah sahas juga gitu lalu jangan sampai ya jangan sampai stres jadi sangat koridurnya aduh jangan sampai stres lalu jangan takut masalahnya kecil Tuhan kita besar ya ya bener kalau dilihat kalimatnya lalu jangan khawatir burung di udara Tuhan pelihara jangan khawatir gitu ya jadi jangan cemas beriman konteks ini ya tepat benar kalau disampaikan memang dalam satu monolog ya monolog atau kotbah gitu jadi dalam kotbah ini oke benar jangan cemas jangan takut nah jadi ada kenapa ya jadi bagaimana caranya tapi kalau ini disampaikan kepada satu orang lagi memberi kekuatan kepada satu orang atau support system gitu misalnya keluarga gitu ya atau teman atau komunitas komunitas gereja kita bicara ini ke apa sesi yang lagi kita menguatkan orang lain ini rasanya tidak tepat teman-teman ya kenapa kita nextnya lalu kalau orang stress orang cemas boleh next ya memangnya bagaimana orang yang beriman tidak boleh cemas ini kan bukan masalah ayo dong jangan khawatir ayo semangat ayo beriman kan bukannya berarti orang tidak beriman kalau cemas tadi saya sudah katakan bahwa stress itu wajar gitu ya cemas jadi belum tentu beriman atau cemas bukan tanda tidak percaya ya next selanjutnya jadi cemas boleh boleh ya karena itu wajar perasaan-perasaan itu ada dan wajar tapi bagaimana mengelolanya dan bagaimana tahu bahwa jangan sampai memang ke tahap yang lumpuh secara psikologis jadi bagaimana pemimpin gereja mendukung para dewasa muda bagaimana anak-anak muda yang ada di gereja yang sudah pernah menyantap makanan rohani yang sudah bertumbuh bagaimana dikembangkannya bagaimana didukungnya edukasi adalah hal yang pertama mengapa karena pemahaman diri dan orang lain bahkan bukan hanya dewasa muda saya menantang pun pemimpin gereja apakah memahami dirinya maksimal gitu memahami dirinya mengambil keputusan secara tim apakah secara perasaan secara emosi atau secara logika ya jadi kalau anak muda itu memang perlu diberitahu ini kalau anak muda itu dewasa muda introvert atau extrovert ciri-ciri yang introvert senang sekali mungkin kalau hanya di rumah lalu ketemu teman sudah virtual zoom sudah telepon video call tap saja kebutuhannya ingin sekali rasanya tidak pas kalau curhat itu tidak langsung ketemu ya jadi memang beda sekali cirinya nah itu kan perlu pemahaman bagaimana pengambilan keputusan seseorang itu makanya kenapa orang itu ada yang sangat tergantung susah sekali bilang tidak ya selalu berkata iya gitu ada juga yang bisa tega ngomong tidak dengan mudahnya itu adalah tipe-tipe-tipe manusia tipe-tipe kepribadian tapi masalahnya apakah itu ada kepribadian yang tidak baik atau ada yang baik karena kepribadian kita percayakan ciptaan Tuhan semua ya kita buatan Tuhan jadi pemahaman diri dan orang lain kalau kita paham diri maka kita akan paham orang lain mengapa dia berperilaku seperti itu mengapa lambat sekali pemimpin saya ambil keputusan ya atau mengapa anak muda ini sering kabur-kabur seperti kutuloncat gitu ya mengapa nanti bekerja di sini bekerja di sana gitu nah itu kan perlu berarti edukasi pemahaman lalu informasi kebutuhan dewasa muda nah kalau informasi kebutuhan dewasa muda saya pikir di sini perlu sekarang muda lebih baik carinya di gereja jangan anti gereja itu untuk memberikan pemahaman ini berikan informasi misalnya kebutuhan pekerjaan sesuai profile makanya perlu profilnya orang yang memang influence atau profilnya orang yang di belakang layar kalau di belakang layar tidak bisa untuk sales untuk marketing jadi kalau tipe influence yang dicari nah itu tepat untuk posisi PR posisi marketing posisi yang tidak takut yang senang dengan siapapun orang-orang yang baru nah jadi kan perlu diberitahu tadi pemahaman diri dulu ya dan mengenal orang lain lalu profile itu sesuai dengan memang pekerjaannya bukalah ya jadi buka update jenis pekerjaan bagaimana info pekerjaan kalau ganti profesi bagaimana mengenai passion karena gak ada saya rasa pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani ngalaupun hamba Tuhan atau pendeta itu adalah profesi sama dengan profesi dokter profesi guru profesi dosen jadi kalau saya teringat Yusuf Yusuf itu dulu dia pengantar makanan untuk kakak-kakaknya sehingga dia di Mesir pun dia di penjara tetap dia di dalam penjara dia bisa produktif tuh dia bisa mengantar makanan dan akhirnya ketika dia sudah jadi orang yang besar ternyata apa tuh passionnya berarti dari kecil artinya dari sejak belum jadi apa-apa ya sehingga menjadi orang yang besar orang kepercayaan bukan bangsanya dia penyedia makan untuk bangsanya akhirnya apapun yang dia alami yang dia alami pada stage-nya ya pada stage-nya itu akhirnya membawa dia pada pemimpin pada jiwa kepemimpinan yang dia sendiri bisa memberi makan keluarga bahkan bangsanya nah jadi kalau seseorang itu perlu digali passionnya jadi gereja ini seharusnya memang menyentuh hal-hal seperti ini apalagi pemimpin-pemimpin bisa melihat nih talenta-talenta anak-anak mudanya ya selain itu edukasi ini perlu sekali informasi ketika menikah ya biasanya menikah itu hanya konseling dan 3 bulan kalau akhirnya konseling itu hanya 3 bulan itu juga seminggu sekali dan 1 jam atau 2 jam tapi untuk kehidupan sepanjang masa jadi hasilnya bagaimana ya perlu mengundang orang tuanya perlu di tes ada tesnya psikologi ya tes MMPI untuk mengetahui kecenderungan seseorang ini ada gangguan apa nah jadi kecenderungan bahkan kekerasan pun sudah bisa didetect dari awal nah hal-hal seperti ini perlu mengundang yang namanya adalah relasi dengan lembaga profesi ya jadi informasi juga parenting life ya nah jadi bekerjasama dengan lembaga profesi misalnya profesi hukum ya mengenai hak-hak ketenaga kerjaan kan dewasa muda lebih banyak pasti yang eksekutif muda pasti lebih banyak yang bekerja ya jadi berikan pengetahuan ini relasi dengan profesi hukum ini ya perlindungan terhadap ketenaga kerjaan ya menurut undang-undang ketenaga kerjaan dengan psikologi juga perkembangan emosi pemimpin koordinator dewasa atau pria wanita mengapa orang berganti pekerjaan mengapa berganti pacar berganti-ganti gereja itu semua ada problem psikologinya ya lalu bekerja sama dengan relasi profesi ya entrepreneur atau zaman sekarang digital-digital marketing karena sekarang ini pekerjaan sudah begitu menggantikan saja perlu selaras ya mengupdate mengupgrade juga regenerasi saya rasa perlu sekali regenerasi kenapa generasi pemimpin ya setelah yang dicetak itu dibentuk jadi kalau generasi diharapkan kamu nanti menggantikan kamu nanti jadi leader tapi kalau sedikit saja vokal tapi pemimpinnya melarang ya sudah kamu ini orang terlalu vokal ya diharapkan menjadi jiwa yang leader jiwa pemimpin ketika punya ide yang beda dari yang lainnya dianggapnya orang ini aneh ini anak muda yang aneh gitu nah masalahnya ketika sudah mencetak generasi pemimpin nextnya slide-nya boleh di next masalahnya apa nah apakah mental pemimpin ini siap ketika cetakan itu jadi bahkan lebih baik lagi lebih ide-ide yang brilliant kadang-kadang ide out of the box gitu jadi apakah itu diterima ya generasi pemimpinnya nah jadi bagaimana peran pemimpin tadi yang sudah dijelaskan tapi lebih kepada apakah ketika sudah ada cetakan bentukan pemimpin-pemimpin yang ada pada generasi muda sehingga anak muda mandiri anak muda itu percaya diri bagaimana bisa dikelolanya ketika itu muncul generasi itu yang sudah dicetak oleh pemimpin apakah pertanyaannya kembali ke pemimpinnya siapkah gitu mental pemimpin ya sekian dari saya oke Bu Mer terima kasih banyak untuk paparan Ibu dan disini saya catat bahwa stres itu wajar ya Bu ya kalau kita merasa stres begitu itu wajar dalam porsi yang tentunya porsi yang cukup begitu nah karena bisa memacu kita juga untuk berusaha lebih baik lagi nah yang menarik disini juga Ibu Mer memberikan saran begitu ya tips bagaimana pemimpin generasi ataupun pemimpin gereja bisa mendukung para dewasa muda yang tadi terakhir dipaparkan oleh Ibu Mer itu perlu adanya pemahaman diri dan orang lain lalu kemudian ada informasi yang tepat tepat tentang kebutuhan dewasa muda ini passionnya seperti apa kebutuhan untuk pekerjaannya seperti apa lalu juga kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesi gitu ya sesuai dengan kebutuhan lalu kemudian juga ada regenerasi untuk kepemimpinan selanjutnya baik menarik sekali Ibu Mer terima kasih untuk paparannya nah Bapak Ibu sekalian silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang paparan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Mer Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom question and answer nah selanjutnya kita akan masuk dalam materi berikutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Hans Geni Artanto nah saya akan sampaikan sekilas mengenai profil dari Pak Hans nah Pans Geni Artanto beliau lahir pada tahun 60 beliau sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak nah Pak Hans Geni beliau juga memiliki background teologi dari STT Intio Surakarta nah lalu saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris bilangan riset center sejak tahun 2017 nah Bapak Hans ya silahkan Pak Hans untuk menyampaikan materinya ya selamat malam semuanya terima kasih oleh kesempatannya Bapak Ibu beri kasih Tuhan malam ini saya ingin berbagi tentang facing an age of anxiety jadi berbicara kecemasan rupanya bukan saja pada orang tua yang sudah pensiun atau paruh bayar rupanya juga pada generasi muda nah selanjutnya kesempatan ini saya ingin menyampaikan dari sudut hasil survei hasil temuan dari bilangan riset center tentang spiritualitas generasi muda dan peran gereja jadi bilangan riset center mengadakan satu survei bagi generasi muda usianya 15 sampai 25 tahun jadi agak berbeda sedikit dengan survei dari Barna dimana Barna 18 sampai 35 ini 15 sampai 25 tahun dimana 86% ada pada usia 15 sampai 18 jadi usia kira-kira SMA lah dan responden berasal dari 42 kota dari 7 koridor yang dimasukkan koridor itu dari Jabodetabek lalu ada dari Pulau Sumatra Jawa lalu Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara dan kemudian Maluku dan Papua ada sekitar 4.095 responden yang mengisi survei ini dari temuan-temuan yang dihasilkan saya hanya memepatkan beberapa hal yang terkait dengan masalah anxiety diantaranya satu temuan yang menarik kalau kita lihat yaitu perbandingan antara religiositas dengan penilaian terhadap diri sendiri jadi lewat survei ini kami coba mengkategorikan tentang kerohanian anak-anak muda ini ada tiga indikator yang diukur yang pertama adalah intensitas pertama frekuensi mereka beribadah dalam satu bulan yang kedua adalah intensitas berdoa dalam satu minggu dan intensitas membaca Alkitab dalam satu minggu dari tiga indikator ini kemudian dikategorikan menjadi spiritualitas atau religiositas yang rendah sedang dan tinggi lalu kemudian khususnya apa yang ditampilkan ini adalah hubungan antara rupanya ada hubungan antara religiositas dengan penilaian terhadap diri sendiri tampak di sini bahwa mereka yang kerohaninya tinggi cenderung mempunyai pandangan yang positif terhadap dirinya ada tujuh dari sepuluh hal ini yang pertama dikatakan mereka senang dengan pengalaman-pengalaman yang baru 93% menyatakan untuk mereka yang tingkat koraninya tinggi lalu kemudian dia senang bersama dengan banyak orang jadi tidak ada ketakutan dan kecemasan lalu memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat diandalkan kemudian dikatakan aku seorang yang tenang tidak mudah terbawa emosi ada kecerdasan emosi yang baik dan aku seorang yang suka berdebat dalam maksudnya kritis berpikir kritis lalu kemudian aku seorang yang hangat dalam pergaulan maksudnya ini bukan mudah terbawa emosi tetapi mengekspresikan emosi dengan baik lalu kemudian yang ketujuh ini agak pernyataannya bersifat negatif jadi dikatakan aku cenderung mengerjakan sesuatu sesuai dengan cara yang dipakai secara umum bukan seorang yang kreatif sehingga kalau angkanya lebih rendah justru sebaliknya menunjukkan dia kreatif jadi disini tampak bahwa yang religitasnya tinggi justru dia lebih kreatif jadi dari 7 dari 10 hal ini mereka yang punya kerohanian tingkat kerohanian tinggi lebih menunjukkan penilaian yang positif sehingga menunjukkan bagaimana mereka mempunyai percaya diri yang lebih dibanding yang lain saya selanjutnya saya coba melihat ada dua indikator penting yaitu berbicara tentang kreatifitas dan sikap yang kritis jadi disini kita lihat yang grafik yang sebelah kiri disitu yang 60% itu adalah mereka yang spiritualitasnya tinggi mereka berkata bahwa dia lebih kritis dibanding yang religiositasnya rendah 49% sebaliknya yang bicara kreatifitas jadi yang tinggi rohaninya justru dia lebih kreatif dia menyatakan 47% itu tidak umum caranya jadi dia hal-hal yang khusus dia lakukan hal-hal yang lebih kreatif itu dinyatakan oleh mereka yang religiositasnya lebih tinggi kenapa kedua hal ini menjadi penting kita tahu bahwa sekarang kita memasuki satu masa yang sangat khusus masa yang baru dimana terjadi perubahan-perubahan besar di dunia ini dan perubahan-perubahan besar itu terjadi oleh karena adanya perubahan atau perkembangan teknologi yang begitu besar kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu secara langsung mempengaruhi masyarakat kita tahu waktu terjadi revolusi industri oleh penemuan mesin kuat dan kemudian selanjutnya penemuan listrik maka itu memicu sehingga terjadinya satu masyarakat industri masyarakat industri itu terjadi sehingga kemudian muncul kelas buruh dan kelas pemilik industri lalu kemudian kita tahu bahwa terjadi lagi perkembangan teknologi dengan ditemukannya komputer dengan hadirnya komputer maka kemudian muncul masyarakat informasi masyarakat informasi dan teknologi terus berkembang sehingga bukan hanya komputer tetapi lalu muncul yang disebut sebagai ICT Information and Communication Technology Indonesia disebut TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga kemudian kita mengenal namanya mobile phone handphone smartphone dimana dalam handphone itu sebenarnya bicara tentang komputer yang canggih di dalamnya gabungan komputer dan alat komunikasi dan itu tentu merubah pola-pola kehidupan masyarakat dengan begitu cepat dan begitu cepat sehingga kemudian muncul masyarakat 4.0 masyarakat informasi dan komunikasi lalu ternyata teknologi ini berkembang lebih pesat lagi dengan kehadiran AI artificial intelligence kehadiran IoT internet of things dan juga big data yang kemudian semua perkembangan ini yang makin pesat ini menyebabkan terjadinya disrupsi dimana kemudian bukan yang terjadi bukan perpindahan jemaat di gereja tetapi di dunia usaha terjadi perpindahan usaha dimana tadinya orang-orang yang belanja di toko-toko belanja di mall lalu tiba-tiba pindah belanjanya online tetap orang-orang yang belanjanya banyak tapi segmennya pindah jadi konsumennya pindah nah ini terjadi dan terjadi banyak perubahan jenis-jenis pekerjaan nah situasi-situasi ini perkembangan teknologi yang pesat yang menyebabkan perubahan di tengah masyarakat maka di satu sisi lalu menyebabkan terjadinya ketidakpastian jadi perubahan itu dan perubahan ini tidak akan berhenti akan terus-menerus menyebabkan munculnya ketidakpastian ketidakpastian dan itu yang rupanya salah satunya yang menyebabkan timbulnya kecemasan ketakutan akan masa depan ketakutan mengambil keputusan keputusan ke depan dan itu itu yang yang terjadi nah dalam situasi masyarakat yang seperti ini ke depan maka kemudian dua hal tadi kreativitas dan sikap kritis menjadi sangat penting yakni ini yang dibahas di dalam satu World Economy Forum Forum Ekonomi Dunia bicara tentang skill yang harus dimiliki menghadapi abad ke-21 ini maka salah satunya yang muncul kerap kali disampaikan yang didengungkan yaitu disebut sebagai 4C slide berikutnya yaitu yang berbicara tentang critical thinking creativity communication dan kolaborasi empat hal ini adalah hal-hal yang penting yang harus menjadi modal dari masyarakat sekarang dalam menghadapi perkembangan kemajuan teknologi dan perkembangan perkembangan di depan ini karenanya kemudian dua hal ini menjadi hal yang positif kalau kita melihat temuan yang disampaikan tadi bahwa rupanya ada satu koreasi antara tingkat kerohanian dengan kreativitas dan critical thinking walaupun kita tahu bahwa tidak semuanya berdasarkan kepada kerohanian memang juga kita harus akui bahwa ada juga pengaruh misalnya sistem pendidikan kalau dulu sisi pendidikan kita lebih cenderung mengajarkan apa yang disebut sebagai low order thinking skill jadi keterampilan berpikir tingkat rendah yaitu menghafal lalu memahami dan menerapkan sekarang berubah bergeser bergerak ke arah high order thinking skill jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu berbicara tentang menganalisa mengevaluasi dan menciptakan sesuatu yang baru jadi tentunya ini juga mempengaruhi tetapi temuan yang tadi kami dapatkan lewat survei dari Bilari Center memberikan satu hal yang cukup mengembirakan dan sebenarnya bukan hal yang berlebihan oleh karena kalau kita lihat seorang yang rohaninya semakin dekat Tuhan yang mencintai Alkitab membaca dia tentunya akan menghafalkan belajar menghafalkan beberapa ayat firman Tuhan dan itu bisa memberikan dorongan-dorongan mereka yang takut akan masa depannya katanya Alkitab berkata Amsal 23 18 dikatakan masa depan sungguh ada harapanmu tidak akan hilang kalau dia khawatir bisa saja dia belajar firman Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kau khawatir akan apa yang kau makan minum pakai karena itu dicari semua orang yang tidak mengal Tuhan tetapi Bapakmu tahu apa yang kamu perlu jadi ini adalah ekspresi dari iman ekspresi dari iman bukan berarti lalu kemudian tidak bekerja tidak tetapi spiritualitas bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan begitu juga kalau dia kemudian gelisah hatinya Yohar 14 jangan gelisah hatimu ada bisikan yang menguatkan dia dalam 1 Petrus 4 ayat ke 7 dikatakan hendaklah kau menguasai dirimu jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa seorang yang membiasakan diri mendisiplin dirinya dan membaca firman Tuhan punya saat tendu yang baik dan berdoa dengan Tuhan nah disitu dia akan memiliki hubungan yang makin dekat dengan Tuhan sehingga dia berjumpa dan perkataan-perkataan firman Tuhan akan menolong dia pada situasi-situasi yang sulit waktu kekhawatiran datang waktu kecemasan datang roh kudus bisa menolong dia untuk diingatkan kepada perkataan-perkataan Tuhan waktu dia cemas firman Tuhan bisa datang tenang tenang hal pertama tenang karena Tuhan ada serta saya kira ini hal-hal yang sangat positif karena itu kalau kita melihat bahwa ada korelasi antara spiritualitas dan bagaimana menangani kecemasan maka kemudian kita mau melihat bagaimana seharusnya peran gereja terhadap generasi muda temuan berikutnya slide berikutnya dalam penelitian diantara generasi muda khususnya mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sampai dari usia 14 tahun dari usia 4 sampai 15 tahun tahun 94 Brian Mayer mengadakan satu research yang menemukan di Amerika bahwa 85% orang ambil keputusan melihat kristus pada rentang usia itu tetapi kemudian 10 tahun kemudian pernah melakukan research yang sama mereka mendapatkan bahwa terjadi penurunan di Amerika bahwa pada tahun itu anak sampai dengan usia 14 tahun yang menerima kristus hanya 43% bagaimana dengan situasi di Indonesia dan ini berita gembira buat kita karena waktu kami melakukan research di Indonesia untuk anak usia 19 sampai dengan 25 tahun ternyata mereka saat itu menerima kristus ada sekitar 48% kalau dilihat pada mereka yang lebih muda usianya 15 sampai 18 tahun maka didapatkan angka 61,3% artinya disini kita melihat adanya sebuah kecenderungan bahwa makin muda usianya makin terbuka dia untuk menerima kristus lalu apa yang bisa dilakukan oleh gereja dengan data ini maka berarti begitu penting bagi gereja untuk lebih memperhatikan generasi muda bahkan memperhatikan anak-anak karena perhatian kemudian harus ditindaklanjuti dengan sebuah komitmen entah itu komitmen waktu entah itu komitmen dana atau perhatian kepada pelayanan di kalangan anak sekolah minggu remaja dan pemuda sebab kalau gereja dia memberikan porsi yang cukup bagaimana mungkin gereja bisa menolong generasi yang ke depan slide berikutnya kapan anak muda meninggalkan gereja nah ini data ini mengejutkan sekali ternyata waktu kami survei dari mereka yang sekarang meninggal gereja dan dulunya rupanya pernah beribadah secara rutin 73,7% mereka memberikan data kapan terakhir kali mereka beribadah ternyata ada 37,1% yang menyatakan ada di usia SD 5-10 tahun setelah itu kemudian hilang lalu ada yang lain lagi pada usia SMP 11-14 tahun 29,3% usia SMA 15-18 tahun ada 15,6% artinya jumlah anak muda yang meninggalkan gereja itu bertahap pada periode SD setelah itu periode SMP periode SMA dan seterusnya jadi disini kita tahu bahwa anak-anak itu punya pertemanan jadi gereja pun harus hati-hati bagaimana menangani perubahan-perubahan ini sebab kalau tidak strategi yang baik maka kerap kali terjadi setelah sekolah minggu lalu anak-anak meninggalkan gereja mungkin karena dia dipaksa oleh pembinanya tidak harus meninggalkan kelompoknya dan seterusnya akhirnya banyak anak yang hilang dalam perubahan-perubahan transisi mereka dari anak-anak ke remaja ke pemuda selain berikutnya jadi kita melihat bahwa bagi generasi muda yang penting itu adalah pertemanan koinonia persekutuan pertemanan jadi ini pertemanan menjadi landasan yang penting untuk pertumbuhan iman mereka partisipasi mereka dan pembentukan identitas diri yang sehat dan untuk membangun hukumannya akrab dengan Tuhan jadi tidak heran kalau kemudian temannya pindah gereja semua ikut pindah gereja ini yang terjadi kalau pembinanya menekat atau keras akhirnya mereka tidak suka mereka pindah semua baik selanjutnya ada beberapa faktor yang membuat gereja kehilangan kaum muda ada empat hal di sini disebutkan yang pertama karena program yang tidak menarik yang kedua karena tidak ada keterlibatan ketiga karena diskonek dengan kepemimpinan dengan pemimpin yang keempat ini sama dengan temuan barna yaitu sikap munafik sikap munafikan yang mereka lihat di gereja jadi empat hal ini merupakan faktor yang juga menyebabkan kaum muda keluar dari gereja keluar dari gereja jadi ada beberapa rekomendasi yang kaya berikan pada para pemimpin gereja mengatasi situasi ini yang pertama next slide yang pertama perlunya membentuk komunitas yang kuat di kalangan generasi muda jadi komunitas yang kuat membentuk bukan malah memisahkan lalu kedua adalah kepemimpinan melalui peneladanan jadi mereka butuh teladan pemimpin yang teladan yang ketiga rupanya mereka membutuhkan pemberian firman yang berbobot dan relevan pemberian firman yang berbobot dan relevan artinya bicara relevansi bicara tentang konteks yang berubah teks tidak berubah konteksnya berubah jangan sampai lagi kemudian terjadi apa namanya penyamai firman Tuhan lalu ada ada pro dan kontra soal apakah boleh pakai Alkitab di gadget atau tidak misalnya itu repot sekali terjadi begitu relevan konteksnya sekarang lalu yang keempat mempersiapkan mentor yang handal mentor yang handal sehingga dia bisa membangun menolong anak-anak muda bertumbuh kemudian program yang inovatif yang keenam memberikan tantangan yang memadai ternyata anak-anak bukanlah seorang yang seperti potok kosong yang harus diisi tidak mereka juga ingin terlibat aktif perlu sebuah tantangan yang memadai bukan cuma sebagai seorang resipien penerima tetapi mereka ingin memberikan kontribusi yang berarti yang ketujuh perlu adanya komunikasi antar generasi kenapa karena biasanya angkatan yang lebih tua lebih dewasa mereka bertumbuh dalam hikmatnya tetapi anak-anak muda punya semangat yang besar jadi itu perlu ada lintas generasi sehingga duduk bersama-sama sehingga semuanya bisa ada komunikasi ada saling belajar satu dengan yang lain yang tua belajar dari yang muda yang muda belajar dari yang tua dan seterusnya ini beberapa poin yang rekomendasi yang kami berikan bagi para pemimpin gereja bagaimana olehnya kita bisa membangun spiritualitas kaum muda yang baik sehingga kaum muda tetap menjadi satu komunitas yang bertumbuh di gereja dan mereka tidak keluar dari gereja tetapi mereka justru menjadi kader-kader pemimpin akan datang bagi gereja dan bagi masyarakat Tuhan memberkati saya kembalikan Mbak Olive ya terima kasih Pak Hans untuk paparannya menarik sekali dan ada beberapa rekomendasi tadi yang Pak Hans sampaikan mudah-mudahan itu bisa diterapkan dan berguna bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga memiliki pergumulan yang saat ini mengenai generasi muda Pak Hans lalu kemudian Bu Merinda dan Pak Ruli terima kasih banyak untuk paparan yang diberikan dan saat ini kita akan menjawab nih beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para panelis kita para attendis kita para peserta dalam webinar kali ini nah pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Pak Ruli ya ini ada pertanyaan Pak Ruli cara mendeteksi anak muda yang akan bunuh diri dan bagaimana cara menangani mereka yang ingin bunuh diri silahkan dijawab Pak Ruli jadi kalau tadi kita dengar presentasi dari Pak Hans dan Ibu Mer saya pikir itu ada sebuah benang merah yang menarik yang bisa kita tarik apa yang bisa kita ambil pertama memang dalam usia 18 sampai 35 tahun tersebut jadi ada yang bertanya kenapa kok mereka lebih terkoneksi secara global namun tidak terkoneksi secara lokal kemungkinan karena memang mereka lebih mudah terkoneksi secara global jadi apa mereka mencari sesuatu yang bagaimana mereka mendapatkan dukungan untuk mereka lakukan dan tadi juga yang sampaikan oleh Pak Hans saya pikir menarik rekomendasi dari Pak Hans bagaimana mengajak mereka terlibat secara aktif terlibat secara aktif memberi ruang di dalam gereja nah kalau bicara masalah bunuh diri saya bukan ahli bunuh diri jadi saya bisa memberikan jawaban yang pasti namun kemungkinan bunuh diri merupakan puncak dari keterasingan kesendirian dan tidak mendapat dukungan dari komunitas lokal jadi ketika mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari komunitas lokal dari gereja dari teman-teman mereka akan menurut dukungan yang lebih jauh dan itu searah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hans tadi orang akan mulai dengan koneksitas koneksitas namun mereka tidak bisa menjawab dukungan-dukungan itu jadi kalau saya mau sampaikan jangan sampai mereka masuk pada puncak dari ketidak adaan dukungan kesendirian relasi koneksitas lokal merasa dicintai itu menjadi puncak dan tadi yaitu report jadi makanya sebenarnya kalau saya setuju dengan sampaikan Pak Hans rekomendasi yang pada bagian terakhir adalah bagaimana membuat suatu komunitas yang kuat komunitas yang kuat dimana orang tidak akan cari sesuatu yang jauh di luar sana ketika kehidupan itu ada di sekitar kita nah jadi bagaimana membangun sebuah kehidupan sebuah komunitas dukungan perhatian jadi kalau sampaikan oleh Pak Hans bagaimana memberikan bagaimana membangun identitas Ibu Merlinda juga menyampaikan hal tersebut jadi cemas itu wajar terdekat Ibu Merlinda saya sangat setuju yang tidak wajar itu kalau cemas berkepanjangan dan reportnya adalah ketika cemas berkepanjangan itu tidak diteteksi di gereja jadi masalah kepemimpinan isu kepemimpinan hipokrasi penderitaan isu sosial dan ruang-ruang itu yang perlu dibangun jadi saya pikir kalau saya boleh kasih sedikit saran bagaimana gereja dapat menjadi ruang yang memberi dukungan ruang yang kuat dalam membangun komunitas yang kuat kepercayaan sehingga memang mereka tadi sehingga memang saya tidak sedang mempersalahkan koneksitas global namun yang report adalah ketika koneksitas global itu menjadi tempat pelarian bagi orang-orang muda yang tidak bisa membangun koneksi secara lokal dan identitas peran pemimpin menjadi sangat penting mungkin itu sedikit ketanggapan yang dapat saya berikan kalau ingin pertanyaan ya baik terima kasih Bang Ruli jadi seperti yang Bang Ruli sampaikan tadi bahwa memang komunikasi dan peran dari gereja atau pemimpin dan pemerhati generasi ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik baik selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaannya ini ditujukan kepada Ibu Merlinda nah ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang pertama Bu Mer apakah orang yang kecanduan atau tidak bisa lepas dengan ponsel sudah dianggap mengalami gangguan psikologis ya tadi saya sudah jawab secara tulisan juga ya tadi orang yang kecanduan handphone sekarang tipis melihat ini kecanduan atau bukan tapi kalau kecanduan lebih kepada game biasanya memang nah handphone itu kadang-kadang memang diperlukan untuk ada tipe-tipe atasan atau tipe-tipe orang tua yang ingin segera anaknya atau relasinya itu keluarganya langsung mengangkat jadi kalau tidak angkat itu membuat pihak yang mencari itu akan lebih garang lagi ya gitu kamu kemana sih gitu cepat angkat gitu ya ada itu tuntutan kalau seperti itu beda ya sudah akhirnya selalu dalam genggaman nah ini masalahnya ketika gadget kita butuh energi ya di cas nah kalau pola itu setiap kali di cas setiap kali ya ini adalah pola yang terus berulang di cas nggak bisa jauh-jauh sebentar-sebentar dilihat ya itu kecemas berarti kan cemas takut tidak ada update nah jadi fear of missing out atau FOMO namanya jadi ini takut nggak dapat update nah takut kehilangan berita-berita padahal apa salahnya kalau cuma satu jam kehilangan berita gitu kan nggak bikin kita jadi apa jadi orang yang kuno gitu tapi ada yang pahamnya memang waduh kayaknya kalau nggak dengar update dari grup gitu kan kayaknya rasanya gelisah banget nah itu adalah kecemasan yang sudah itu kan sudah artinya tidak terkontrol lagi ya yang lagi butuh di cas aja tapi harus terus-menerus dilirik dilihat dipegang gitu jadi rasanya itu seperti hatinya ada di hand itu gitu ya itu yang artinya mengarah mengarah kepada bisa jadi cemas berlebihan kan kalau seperti itu ya berkepanjangan jadi ekstrim akhirnya arahnya lagi bisa kepada gangguan secara psikologisnya gitu ya terima kasih Bu Mer Halo Bu Mer bisa mendengar suara saya ya Olivia baik Bu selanjutnya kita menuju pertanyaan berikutnya ya Bu ya satu lagi ini ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan sehingga pikiran kita jadi negatif dan jadi berpikir yang tidak-tidak atau bisa saja pikiran tersebut yang dipikirkan itu belum tentu terjadi ya silahkan Bu Mer Halo Bu Mer sepertinya Bu Mer mengalami gangguan konektiviti lagi kita lanjut dulu ke Pak Han siapa ya ya ini ada pertanyaan Pak bagaimana peran pemimpin gereja dalam membangkitkan spiritualitas generasi muda masa kini dan bagaimana contoh konkretnya silahkan Pak ya ada banyak hal yang bisa dilakukan prinsipnya beberapa yang tadi saya belikan rekomendasi jadi yang penting diantara misalnya membangun komunitas komunitas yang kuat diantara anak-anak remaja pemuda tersebut karena pertemanan itu penting buat mereka jadi bagaimana kelompok-kelompok yang mereka selalu punya kelompok-kelompok ikatan kelompok-kelompok itu tidak perlu dianggap sesuatu yang membahayakan tetapi bagaimana itu didukung supaya kelompok-kelompok itu bertumbuh bertumbuh dan baik dalam belajar firman Tuhan membahas berbagai situasi kehidupan kedua pembahasan firman Tuhan yang relevan saya kira itu baik pembahasan firman Tuhan yang relevan lalu kemudian bagi orang pemimpin menjadi teladan saya kira penting pemimpin menjadi teladan karena anak muda dia mau belajar dari contoh hidup contoh hidup itu berbicara lebih keras daripada pengajaran yang berkali-kali disampaikan lalu kemudian apalagi kalau pemimpin bisa menyiapkan mentor tidak terlalu jauh jarak usianya dan jarak budayanya juga sehingga kaum muda bisa dekat kedekatan itu menolong untuk kemudian mereka bisa curhat mereka bisa cerita menjadi teman menjadi teman buat mereka sehingga mungkin hal-hal semacam itu juga bisa menolong seperti tadi pertanyaan beberapa orang bagaimana mendeteksi orang membunuh diri kalau tidak jadi teman mana bisa kita tahu teman pun kalau dia tidak curhat kita tidak tahu kalau tidak jadi teman lalu tidak tahu kehidupan anak tersebut bagaimana kita bisa tahu situasinya bahwa dia ini mungkin putus asa mungkin sekolahnya sudah ngalami masalah atau keluarganya kedekatannya menjadi penting pernah satu kali ada satu tekan saya yang melayani anak youth dia jadi youth pastor dan itu gereja di sebuah mal dan dia tidak pernah berpikir seperti apa keadaan anak-anaknya sampai satu kali peristiwa ada salah satu anaknya yang tidak hadir sudah berminggu-minggu tidak hadir akhirnya kemudian ditanya kemana ya ada yang tahu tidak kemana dia oh anu kak dia anu kecelakaan katanya oh gitu iya kakinya patah gini-gini aduh kalau gitu ada yang tahu rumahnya ada kakak mau pergi ya boleh ya ayo saya antar diantar lah waktu diantar sesama temannya dia kaget lalu masuk ke lorong yang kecil lewat samping jembatan masuk ke perkampungan kumu dan sampai disitu dia kaget loh dia pikir itu anak muda kebaktiannya di mal dia pikir keluarganya ekonominya baik sosial ekonomi ternyata susah sekali disitu membuat dia shock membuat dia baru sadar wah tidak bisa kamu jadi pemimpin tanpa kamu kenal mereka anak-anakmu punya pergumulan tersendiri nah ini beberapa aspek yang mungkin bisa dilakukan termasuk kemudian memberikan tantangan tantangan kepada anak sehingga anak bisa makin berkembang saya kira itu saja ya baik terima kasih Pak Han satu lagi Pak ada pertanyaan satu lagi yang Bapak bisa tolong nanti jawab begitu ya pertanyaannya adalah bagaimana korelasi antara aspek kritis atau suka berdebat dengan tidak memiliki kreativitas yang rendah yang dimaksud dengan yang suka berdebat atau berada pada tendensi positif atau negatif itu bagaimana karena yang suka kritik juga bisa dianggap negatif ya jadi grafik yang tadi saya paparkan itu bukan membandingkan antara kreativitas dan sikap kritis bukan tetapi saya coba gambarkan bersama oleh karena dua aspek itu menjadi penting terkait dengan perkembangan zaman sekarang dimana zaman semakin kompleks maka yang dibutuhkan untuk kita menghadapinya untuk kita bisa melewati maka perlu critical thinking cara berpikir yang kritis kedua perlu kreativitas nah ini kadang-kadang budaya kita dulu kadang-kadang budaya paternalistik kadang-kadang kalau orang banyak tanya banyak menjawab orang tuanya marah menjawab terus anaknya kritis guru anak nanya terus justru bagus harus dibina sikap kritis kreativitas yang kreativitas jangan dianggap sebagai sesuatu yang wah gitu enggak kreativitas itu gabungkan hal satu dan hal dua digabungnya sudah kreatif kreativitas bukan berarti mulai dari nol enggak enggak ada semua orang itu belajar belajar di buku belajar di orang lain digabung-gabungkan jadi sesuatu yang baru jadi itu bukan membandingkan keduanya bukan justru grafik tadi coba membandingkan bahwa ada hubungan antara spiritualitas dengan dua hal tadi jadi yang terjadi adalah bahwa kalau orang dia spiritualitasnya tinggi maka dia punya kecenderungan lebih kreatif dan lebih kritis itu aja temuannya baik baik terima kasih banyak Pak Han nah sekarang kita lanjut lagi ke Bu Mer Bu Mer itu tadi pertanyaan yang ditanyakan cara mengatasi kecemasan yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak-tidak atau ketakutan yang belum tentu terjadi bagaimana itu Bu silahkan Bu Mer ya ini juga dengan pertanyaan tadi ada yang bertanya mengenai mengenai kecemasan juga ya ada dua yang bertanya itu juga ada yang bertanya tadi bagaimana kalau dalam percakapan pastoral counseling gitu ya kalau nggak salah kita untuk menggantikan kata masa nggak boleh bilang jangan takut gitu ya kalau nggak salah tadi ada yang bertanya seperti ini sekalian ya nah jadi pertama tahu dulu nih sumber kecemasan jadi kalau sumber kecemasan itu kan setiap orang pasti beda-beda tapi yang pasti sebenarnya dalam keluarga itu relasi yang sehat sama orang tua itu menibukan rasa aman pertama itu dari keluarga gitu jadi kalau kita dibesarkan dalam relasi yang memang sehat gitu dengan orang tua itu kan menibukan rasa aman kalau tidak ada orang tua kita dibesarkan dengan misalnya opa atau oma tapi relasinya sehat nah itu menimbulkan rasa aman dan rasa aman itu yang ketika bertumbuh berkembang menjadi dewasa kalau ada rasa aman berarti absen kecemasan gitu jadi ada dua jenis kecemasan sebenarnya yang dialami ketika kita dalam satu keluarga atau kita di tempat kerja ada kecemasan yang bersumber pada ketakutan ada yang bersumber pada tuntutan gitu jadi yang mana nih gitu ya tahu dulu gitu penyebabnya dan kalau tadi juga kita tahu bahwa ini memang sepertinya bawaan tadi pahang 9 memang kita harus kenal dulu gimana kita tahu ya dekat bisa dekat kalau tidak dekat kita tidak bisa menggali gitu ya jadi ada relasi tahu dan cara menghadapinya untuk untuk tipe-tipe yang memang berlebihan pertama cari sumbernya dulu apa karena gak tiba-tiba aja sih jadi berlebihan jadi berpanjangan gitu ya jadi negative thinking terus cari dulu sumbernya karena memvalidasi itu beda dengan ya kalau kita marah sebenarnya tapi padahal bukan marah kita lagi frustasi gitu ya kita perilaku yang keluar adalah kita marah-marah-marah gitu tapi padahal ketika itu harus divalidasi padahal sebenarnya adalah akarnya karena kecewa gitu jadi perasaan yang sebenarnya adalah ya kecewa bukannya marah perasaannya gitu kan jadi itu perlu validasi tahu dulu sumbernya jadi cari selengkap-lengkapnya jadi tolong orang untuk melawan kecemasannya dengan cari tahu semakin kita tahu sebetulnya kita semakin bisa murangi apa sih kecemasannya itu ya jadi juga menolong kita diri kita sendiri nih misalnya kita berlebihan atau kita dalam rangka menolong orang lain gitu ya klien atau dalam rangka pastoral counseling itu menyadari dan menerima keterbatasannya sebagai manusia contohnya begini misalnya ada orang tua yang sangat cemas sekali kalau anaknya belum pulang misalnya jam 11 malam diteleponin berkali-kali padahal sudah dijawab misalnya sudah diangkat tapi 5 menit kemudian telfon sampai telfon ke teman-temannya itu berlebihan atau enggak kalau seperti itu artinya sebagai orang tua memang cemas itu harus gitu karena harus memikirkan anak tapi kalau sampai seperti itu berarti sudah berlebihan nah itu membuat diri sendiri jadi enggak bisa tidur anak belum pulang gitu ya tapi menerima keterbatasan dalam arti begini oke anak saya sudah memberi kabar dia ada di sini dia sudah kasih kabar walaupun ya memang prakteknya belum pulang belum pulang tapi paling tidak dia kasih kabar gitu jadi oke harus bilang sama diri oke stop anak saya sudah kasih kabar jadi harus sebatas itu jadi cukup gitu jadi kita sendiri yang bisa kadang-kadang mengatur gitu ya kita yang tahu sendiri diri kita mengatur bahwa oke yang penting sudah ada kabar kadang kita juga yang suka seperti apa ya memelihara ya pola kita sendiri gitu jadi sudah ada kabar yang harusnya sudah bisa menenangkan mending gitu ya ada kabar tapi kita terus-menerus gitu berusaha gitu ya cari WA-in lagi WA-in ya orang juga mungkin gitu ya lagi di luar sana enggak sepegang atau apa gitu ya nah contohnya seperti itu jadi kita sendiri yang tahu nih ya keterbatasan kita nah juga kalau kecemasannya memang biologis atau organik atau pola yang dipelajari atau sulit diatasi ya memang kita harus apa mendorong diri kita atau bahkan orang yang kita tolong gitu ya damai gitu dengan kecenderungan cemasnya gitu berdamai jadi artinya memang apa yang dialami itu kan wajar tapi bagaimana itu bisa jadi memang berlebihan ya kalau kita pertama damai dulu nih oke ini perasaan-perasaan seperti ini saya wajar kebanyakan pola kita adalah begini misalnya dulu waktu kita dibesarkan kalau jadi pria-pria ya ayo enggak boleh nangis enggak boleh nangis harus elap eh matanya enggak boleh nangis jadi sudah terbentuk terbiasa sampai besar jadi kalau nangis itu cengeng gue cowok gitu jadi padahal menangis itu sebenarnya ya memang dalam batasan itu kan wajar gitu itu emosinya bisa dikeluarkan dan itu 90% itu bisa melegakan sekali nah contoh seperti itu atau yang wanita gitu ya terbiasa dari kecil itu harus enggak boleh marah-marah harus anggun gitu dari kecil ya jadi sangat dibatasi emosi-emosi dari yang pola-pola dari keluarga nah itu kan kadang-kadang ketika besar ketika ketika kita dalam keadaan stage kita saat ini akhirnya itu membuat apa ya melekat sekali ya value yang kita bawa sampai sekarang itu oh iya berarti tanpa sadar ya kalau saya itu emosi menangis enggak boleh itu enggak maco itu bukan pria itu bukan pemimpin salah banget gitu kan nah jadi perasaan apapun sebenarnya wajar sekali jadi damai dulu gitu nah artinya kalau memang sudah tahu sumber-sumber kita karena apanya memang ya validasi bahwa sebenarnya kita enggak lebay amat benarnya gitu kan enggak sampai segitunya sih marah gitu kan atau berlebihan berkepanjangan ya membalikan perasaan atau pikiran-pikiran negatif memang tidak mudah apalagi kalau sudah berkepanjangan kadang-kadang ya memang akhirnya butuh karena saya bukan profesinya bukan ahlinya jadi butuh ke psikiater ya kalau sudah masuk ke dalam pikiran negatif dan terus cemas sampai gangguan psikosomatis ya sampai misalnya aduh sering ngemah sampai GERD berkepanjangan periksa dokter banyak sekali ya seperti itu periksa dokter enggak apa-apa ya periksa beberapa dokter compare udah enggak ada apa-apa jadi masalahnya adalah psikologis sebenarnya jadi yang perlu ditangani adalah psikologisnya ya perlu profesi yang lain gitu ya nah jadi memang membalikan apa pikiran negatif itu kadang-kadang terlalu berpikir positif pun namanya toxic toxic ya positivity nah itu juga salah juga gitu ya jadi terlalu menggeneralisasi ya merohanisasi gitu ya cenderung seperti itu jadi apa-apa kayaknya dirohanikan enggak kok dia maksudnya begini jadi bawa dalam doa padahal harusnya perlu ini manusia loh masih mendarat ya perlu dipahami dulu perasaannya perlu divalidasi ya wajar kamu marah ya wajar kalau takut gitu kan tapi bukan berarti memang kita selalu bilang ya enggak boleh takut jangan takut enggak kok dia harus mengalami dulu jadi biarkan seseorang mengalami sendiri menemukan hidup dirinya sendiri ya peristiwanya lagi dialami bersama dengan Tuhan jadi jangan cepat-cepat potong kompas sebenarnya ya kalau memang memberi kekuatan ya memang konteksnya korban sih tapi kalau konteksnya counseling itu namanya kan pendampingan gitu ya seperti itu baik terima kasih banyak Bu Mer ini ada satu pertanyaan lagi yang terakhir pertanyaannya bagaimana cara melakukan pendekatan bagi anak introvert untuk anaknya introvert ya jadi tidak ada pribadi memang yang lebih baik enggak kalau kita sebenarnya kita kan melipat tangan seperti ini kita semua melipat tangan jadi enggak ada yang mengajar kita atau pakot kita harus jempol di atas jempol kiri di atas atau jempol kita pasti beda-beda ketika begini ada jempol yang di atas jempol kanan di atas introvert atau kita seorang dewasa pun introvert dan itu sebenarnya tidak masalah caranya aja ya cara pendekatannya kalau orang tua ini pertanyaan berarti orang tua yang punya anak introvert gitu ya artinya memang kelebihan orang-orang introvert atau ciri-ciri orang introvert adalah dia mengambil energi itu memang melalui dirinya sendiri ya musik nonton-nonton sendiri dengan baca buku sendiri ya jadi kayaknya kalau dengan orang banyak atau ditambah ayo dong cerita sama mama cerita sama mama aduh tambah sumpah anak itu karena anaknya introvert jadi biarkan kasih waktu dia sendiri gitu kasih waktu jadi kalau terlalu banyak terlalu di apa keroyok gitu istilahnya dia pasti akan merasa tidak nyaman jadi justru biarkan dia dengan memang oke asiknya dia memang sendiri tapi ada saat-saat yang bisa masuk kesukaannya apa misalnya ketika sendiri dia memang sukanya musik ya orang tua gak ada salahnya cari tahu musik musik kesukaannya apa gitu kan gak ada salahnya juga ketika orang tua dengar ini kayak musik favorit kamu gitu kan jadi ada link yang bisa blending gitu ya antara orang tua sama anak misalnya kesukaan anak itu gak ada salah juga ya misalnya memang suka surfing atau browsing gitu ya browsing ini browsing update apa di instagram gitu orang tua gak ada salahnya juga sih agak duduk gitu kerennya gitu jadi jangan ngepain sih instagram terus gitu ya jangan seperti itu karena orang introvert introvert itu memang mencari energi ketika lelahi pada hal-hal yang memang dia asik sendiri jadi semakin memang ada di rumah gak masalah gitu ya gak bakal masalah kalau dia sendirian kalau dia memang di kamar yang penting dia ada lengkap gitu enjoy jadi biarkan seperti itu dan orang tua ada momen yang memang bisa blending cari tahu kan udah orang tua dulu artinya sudah jadi pernah jadi anak jadi orang tua sekarang udah tahu gimana jadi anak jadi harus lebih tahu harus memang cari tahu kesukaan anak sendiri itu ya itu dari saya oke terima kasih banyak Bu Mer baik kita sudah di penghujung acara kita nah saat ini kita mau dengar nih closing statement dari masing-masing pembicara dari Bang Ruli kemudian Bu Mer lalu Pak Hans kami persilakan duluan Bang Ruli jadi apa yang pada bagian terakhir saya mau menyampaikan kita punya tantangan tersendiri untuk usia 18 sampai 35 tahun lalu pertanyaannya kan apa pentingnya ini dilakukan tadi ada yang tanya juga sedikit bagaimana kalau pemimpin yang merasa insecure ya jawabannya sederhana mereka kan kehilangan orang muda itu makanya apa yang dilakukan pada malam hari ini diskusi pada malam hari ini adalah supaya mereka supaya kita tidak kehilangan mereka supaya gereja tidak kehilangan dalam pemimpin tadi ada satu ibu bertanya kalau di gereja kami banyak anak-anaknya tapi kalau pada saat masuk usia remaja pemuda mereka tidak ada susah regenerasi makanya sebenarnya tadi kalau saya kutip pernyataan ibu Mer ya kita semua adalah orang-orang yang pernah menjadi anak-anak makanya sebenarnya tadi kenapa pentingnya kita perlu melihat riset ini adalah dari barna maupun dari bilangan riset bahwa anak muda kita mengalami tantangan yang besar koneksi global itu tidak menolong terkesan mereka terkoneksi namun tantangan secara lokal menjadi mereka butuh dukungan kesendirian masalah-masalah keterasingan menjadi salah satu bagian penting tantangan bagi gereja untuk melihat bagaimana peran gereja sangat besar jadi kalau saya boleh tutup dengan satu kalimat terakhir pilihnya cuma satu berubah atau kehilangan mereka anak-anak muda itu jadi memang selalu penyesalan datang terakhir memang nyesel selalu di belakang tidak pernah nyesel di depan ya Bumer ya nyesel di belakang ini mungkin kalimat terakhir mari tantangan bagi orang dewasa yang tadi ada yang menarik tadi pertanyaannya kenapa orang muda tidak dihadirkan mungkin webinar berikutnya kita undang orang muda yang berbicara lebih lanjut lebih untuk webinar tapi sebenarnya tantangan buat orang dewasa juga pertanyaannya ada itu kita berubah atau kehilangan tidak ada pilihan lain itu mungkin dari saya kalimat statement menutup dari saya terima kasih terima kasih Bang Ruli selanjutnya dipersilakan ke Bu Mer untuk memberikan closing statement ada orang tua yang ketika anaknya sudah mau menikah apa ada yang aduh anak saya nanti bisa memimpin rumah tangga aduh jangan menikah dulu deh kamu belum bisa memimpin pasti itu natural sekali ketika orang tua mau melepas anaknya menikah karena tahu dia pasti bisa memimpin dan gak ada lagi pertanyaan nanti bisa gak ya anak memimpin bisa gak ya bangunin aja biasa siang jadi memang itu natural tapi bagaimana agar relasi dengan nanti pasangannya dengan keluarga barunya itu harmonis dan bagaimana artinya pemimpin gereja harmonis dengan jemaatnya atau anak-anak mudanya bahkan sesama anak mudanya bisa harmonis artinya perlu skill perlu edukasi-edukasi perlu yang namanya ada ladah gitu jadi perlu diusahakan sekali jadi kalau dibiarkan lama-lama anak muda mudah sekali memang kan mencari-cari gitu ya tapi kalau cepat gitu ya secara naturalnya sekarang memang lagi naturalnya jaman digital mari pemimpin terbuka terhadap jaman ini dan rangkul anak muda pada jaman ini gitu jadi jangan kehilangan momennya gitu jadi pemimpin itu memang dicetak juga harus dibentuk juga karena pemimpin yang artinya sudah terbentuk itu sebenarnya bukan berharap kita anak muda nanti jadi CEO semua gitu enggak juga ya kalau nanti enggak ada yang kerja karena setiap orang harus mengalami masa-masa pekerjaan dari bawah dan akhirnya kalaupun puji Tuhan sampai teratas itu artinya memang pemimpin yang sudah mengalami karir pet gitu ya artinya sudah ada jalur karirnya gitu dan tidak ada di alami tapi kalau anak muda yang dimasuk jadi cetak pemimpin itu adalah anak muda berarti anak muda yang mandiri dewasa yang mandiri karena ada dewasa kita seringkali terjebak ketika sudah dewasa tapi ternyata masih punya jiwa anak-anak gitu kan masalah ketika berrelasi dengan siapapun jiwa anak-anak itu jadi ini orang cali sekali nah itu salah sekali ya jadi masih ada jiwa anak-anak nah kalau ada kemandirian yang sudah dibentuk itu akan menghasilkan relasi harmonis antara pemimpin ke anak muda atau anak muda dengan anak muda itu closing dari saya terima kasih ya selanjutnya dipersilakan kepada Pak Hans silahkan Pak baik ada dua tantangan di depan kita satu adalah bonus demografi dimana kita akan punya banyak angkatan kerja yang kedua adalah perubahan-perubahan di tengah masyarakat dengan hadirnya teknologi yang begitu rupa dan dimana kemudian ke depan kita akan bisa menjadi satu negara yang maju menjadi satu berkat tetapi juga tantangan bagi gereja karena tadi dari hasil survei pernah maupun bilan riset kita melihat bahwa salah satu masalah perkembangan sains juga bisa menjadi sesuatu hal yang menyebutkan masalah ke depan tetapi sisi yang lain kita melihat bahwa ternyata khusus Indonesia punya spiritual openness yang besar tadi pernah menyebutkan hasil risetnya begitu juga di ARC kita melihat bahwa di Indonesia punya kecenderungan bahwa makin muda usianya makin banyak orang terbuka untuk Kristus nah jadi artinya disini adalah gereja perlu mengambil peluang segera sesegera mungkin untuk memuridkan generasi muda untuk memuridkan generasi muda kita segeranya harus belajar dari apa yang terjadi pada gereja-gereja di Korea dimana dalam waktu 4 tahun mereka kehilangan apa yang dikerjakan selama 40 tahun yaitu dengan keluarnya hampir 50% generasi muda dari gereja oleh karena situasi perkembangan zaman jadi kita ini belum menuju ke sana sedang menuju ke sana perkembangan kemajuan masyarakat justru gereja harus serius memuridkan generasi muda sehingga generasi muda siap tidak terlindas oleh kemajuan zaman tetapi justru mengisi justru memberikan arah yang baru memberikan values menjadi garam dan terang di tengah masyarakat yang akan datang ini sehingga olehnya Tuhan dipermuliakan karena seorang sosiolog namanya Peter Berger di Amerika dia berkata kalau saja di Amerika tidak ada gereja nanti ada lembaga Kristen maka sudah lama Amerika bangkrut katanya nah disini artinya kita melihat kebenaran bahwa sebenarnya gereja itu adalah garam dan terang bagi dunia sehingga kalau gereja itu garam maka gereja harusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan tapi asalkan garamnya asin dari sinilah tanggung jawab gereja untuk mempersiapkan memuridkan generasi muda segini mungkin jadi itu menjadi sangat penting sehingga dikatakan memuridkan atau mati itu menjadi sesuatu yang serius sekali untuk kita pegang Tuhan berkati terima kasih Pak Hans Bu Mer dan Pak Ruli yang telah memberikan closing statement terima kasih banyak untuk raparan juga yang tadi sudah disampaikan nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kami juga mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan nah tapi Bapak Ibu jangan khawatir untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Hans nanti akan dijawab oleh Pak Hans dan nanti akan disampaikan oleh Wahana Fisi kepada Bapak Ibu sekalian nah Bapak Ibu kita akan menutup acara kita pada malam hari ini namun sebelumnya saya mau memberikan pengumuman Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali untuk mengikuti webinar yang ketiga yang bertema spiritual openness yang akan dilaksanakan di tanggal 1 Februari tahun 2021 jangan lupa Bapak Ibu ya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini silahkan kami undang untuk hadir kembali di tanggal 1 Februari 2021 itu hari Senin dengan tema webinar kita di seri yang ketiga itu adalah spiritual openness jadi jangan lewatkan baik Bapak Ibu saudara sekalian kita akan menutup rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini saya mengundang Pak Anil untuk kembali memimpin kita di dalam doa terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kegiatan kita malam hari ini dan sebelum kita berdoa sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih satu quote yang saya coba buat untuk menutup rangkaian acara kita adalah bahwa kecemasan terjadi ketika suatu bangunan konsep diri tidak cukup kuat menghalau tekanan sosial dan lingkungan yang tidak aman dan nyaman namun membangun koneksi dan buangkan konsep diri yang kuat melalui keterlibatan secara aktif dan pengkadaran kepemimpinan transformasional dimanapun berada bisa menjadi titik balik untuk mengubah kecemasan menjadi kebaikan dan produktivitas itu Bapak Ibu sekalian mari kita berdoa dan kita mensyukuri masih ada 54 orang yang ada bersama dengan kita yang setia dari Alpha sampai Omega awal dan akhir Bapak Ibu sekalian saya sangat menghargai duduk dua jam mungkin bukanlah hal yang menyenangkan tapi informasi pengetahuan yang kita dapat tidak akan sia-sia mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk malam hari ini terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah menyampaikan Bumer dan juga Pak Hans dan Tung Ruli dan juga Olive yang memandu acara ini terima kasih semua partisipan yang boleh aktif mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan tanggapan terkait dengan kecemasan dalam generasi yang sekarang terjadi kami tahu Tuhan bahwa dunia sekarang merupakan tempat yang mungkin tidak aman dan nyaman bagi beberapa orang tapi kami melihat itu juga sebuah peluang bagi gereja dan pemerhati generasi untuk menerjer dan melakukan pendampingan dan menjadi sahabat kawan yang baik bagi anak-anak muda generasi milenial dan juga remaja bahkan anak-anak untuk membangun sebuah kehidupan yang terhubung satu dengan yang lain kami percaya bahwa acara ini terselenggara karena kasih anugerahmu dan kau memberkati kami saat kami istirahat malam hari ini dan terus menggunakan seluruh kemampuan terbaik kami talenta-talenta yang Tuhan karuniakan dan pengetahuan keterampilan yang kami peroleh malam hari ini untuk memperlengkapi diri kami melayani generasi masa kini Tuhan pada akhirnya ampunilah dosa dan salah kami jikalau dalam percakapan kami ada hal-hal yang tidak berkenan dan mendukacitakan hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama kami biarlah engkau mengampuni dan menolong kami untuk dapat menerima pengampunan daripadamu dan juga memperbaiki dari semua proses input yang diberikan oleh para partisipan rekan-rekan kami yang hadir untuk perbaikan acara kami di masa yang akan datang kami percaya bahwa engkau yang menjadi penyelenggara atas kehidupan ini engkau juga lah yang akan memberkati kami semuanya dalam cinta kasihmu yang berlimpah-limpah terima kasih Bapak kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sang pemilik generasi ini kami boleh berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Pak Anil terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih kita akan berjumpa lagi di tanggal 1 Februari 2021 terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih